Oke teman-teman, update kondisi PLTS saya yang 1200 WP Tadi pagi kondisinya mendung terus sampai siang gitu ya Dan baru sekarang cerah kayak gini Itu mengakibatkan PLTS saya baterainya gak ngisi banyak Gak ngisi full ya, disini tertulis 80% Dengan full penggunaan di rumah 250 Wattan, 230 kadang 100 Watt gitu ya Dengan kondisi yang mendung Jadi pengisiannya gak terlalu maksimal Sehingga ini nanti sore gak bakalan 100% ya Harusnya 100% untuk bisa selamat sampai pagi gitu Nah pengisiannya sendiri sekarang di jam 3 sore itu cuma 600 Watt 600 Watt itu jauh setengah dari kapasitas yang saya pasang gitu ya Biasanya kalau baterainya kosong banget di pagi hari itu Sampai siang itu bisa sampai di 1000 Watt 1 KW lah ya Tapi disini cuma mentok di 600 Watt karena tadi pagi mendung, siang mendung Jadi gak bisa ngisi baterainya terlalu full Sini kelihatan Bahwa baterainya mentok Di 78% 80% Ya, mau gimana lagi Itu tandanya saya harus Menambahkan lagi panel surya Ya, panel surya 1200 WP ini gak cukup Gak cukup Masih kurang banyak Apalagi sekarang kita Tambah beban 2 unit komputer Bahkan 3 ya 3 unit komputer Kita nyalain disini Solder juga Solder uap, blower Bahkan kita juga nyalain 3D printer Jadi ya bebannya banyak banget ya Itu mungkin Kurang Baterainya kurang Panel surya nya kurang Nah ini satu panel Solar panel Satu blok solar panel Dengan daya 400 WP Nanti kita akan pasang Tapi biar seimbang Mungkin saya akan pasang 2 atau 4 solar panel seperti ini Biar mencukupi listrik Satu harinya mengisi baterai Tentunya baterainya juga bakalan harus ditambah Nah seperti yang teman-teman lihat Ini solar panel nya atau panel surya nya Saya pasang di satu bangunan aja Jumlahnya total ada 12 gitu ya Dan satu bloknya itu Kapasitasnya 100 WP Atau 100 WP Nah kalau teman-teman nanya Berapa harga solar panel nya Itu dulu saya dapatnya Satu bloknya itu Seharga 500 ribuan gitu ya Jadi ya tinggal kali aja 500 ribuan dikali 12 Sudah ketahuan tuh berapa tuh 6 juta ya 7 juta lah Ya ini dia Ini saya pasang di sisi selatan bangunan Terus sisi timur bangunan dan sisi barat bangunan Ini agak kurang efisien sebenarnya teman-teman ya Jadi yang lebih efisien tuh kalau Menghadapnya full ke atas gitu Jadi gak ada miring kemana Gak ada dominan miring kemana gitu Karena kalau yang seperti ini kan Pagi-pagi cuma di sisi timur aja yang dapat sinar kan gitu Kalau siang-siang dominan yang di tengah mungkin Dan kalau yang sore Itu dominan di barat Jadi gak full dia Tapi kalau teman-teman bikin dia sistemnya Bisa bergerak Dari timur ke barat Itu lebih efisien lagi Karena dia ngikutin sinar matahari Nah seperti itu Tapi gak apa-apa sih Kalau teman-teman nanti Nambahin panelnya banyak Di timur ada banyak Yang menghadap selatan utara itu ditambahin banyak gitu ya Yang menghadap ke barat juga Ditambahin banyak itu gak masalah Nah menurut saya yang idealnya itu Berapa kapasitas yang mau kita pasang di rumah Untuk menggantikan yang di rumah itu Dikalikan tiga nanti kapasitasnya Untuk biar maksimal aja pengisiannya gitu Ini kebetulan cuma 12 panel aja yang saya pasang Jadi masih kurang Untuk ngisi baterainya Apalagi kondisi mendung ya Kondisi mendung itu Mentok-mentok di 600 watt pengisian teman-teman Sedangkan Penggunaannya itu Hampir setengahnya 300 wattan Berarti sedikit banget yang digunakan Untuk ngecas baterainya gitu Teman-teman kalau mau ngerakit Kalau mau bikin yang 1000 watt Jangan pasang 1000 watt Minimal 3000 watt lah pasang 3000 WP lah pasang minimal ya Dan baterainya juga Sesuai kebutuhan aja gitu Misalkan Mungkin masang yang berapa kilowatt gitu Ternyata masih ada surplus energi Yaudah ditambahin aja baterainya Buat nampung cadangan Energi listriknya gitu ya Nah lain kalau teman-teman Bikin PLTS yang hybrid Yang tanpa pakai baterai Yaitu untuk menghemat Penggunaan listrik PLN Di siang hari aja Nah sedikit info juga Disini kemarin Saya masang Antena Wifi Menggunakan TP-Link Paros CPE 610 Ini umurnya sudah Ada ya berapa ya Berapa sih no 4 tahun Ada kayaknya 4 tahun Ini udah 4 tahunan Kita pasang Dan ini arahnya itu Ke bangunan Di toko Di lantai 3 Jadi di rumah saya Saya pasang Ketinggian 12 meter Jadi kalau kita lihat Pakai drone disini Maka sudah LOS ya Sudah LOS Ke bangunan Kita di toko Yang Tingginya itu 4 lantai Lantai keempat Kita masang antena Setinggi 6 meter Ini berapa Kecepatan Maksimumnya Kalau di speed test Itu sampai di 80 Mbps Teman-teman Jadi Nanti Solar panelnya ini Kita juga mau Pasangin Eh solar panel Wifi nya ini Kita pasangin solar panel Biar energinya Gratis Sihingga Sip 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 Terima kasih.